Pembalap Ducati Francesco Bagnaia berhasil menang MotoGP Belanda 2023 di sirkuit Asen pada minggu 25 Juni malam waktu Indonesia Barat. Sementara Fabio Quartararo mengalami kecelakaan usai tabrakan dengan Zohan Zarco. Balapan MotoGP Belanda 2023 berlangsung seru meski terjadi sejumlah insiden kecelakaan di awal balapan. Marco Bezesi yang merebut pole possession gagal mempertahankan posisi terdepan selepas start. Blatpinder berhasil memimpin di awal balapan diikuti Bagnaia dan Bezesi. Sementara Fabio Quartararo berada di posisi ke-12 pada awal balapan. Pada lap ke-2 Jack Miller mengalami kecelakaan di tikungan sektor 1. Dia pun tampak kesal dan melampiaskan kekecewaannya dengan menendang-nendang kerikil usai terjatuh. Di lap ke-3 Fabio Quartararo dan Zohan Zarco mengalami kecelakaan usai bersenggulan pada sektor 2 dan ke-3. Quartararo tampak membutuhkan bantuan medis lantaran sempat kesulitan bangun usai terjatuh. Quartararo akhirnya harus dipegangi oleh petugas medis untuk kembali ke pedok. Sementara Bagnaia berhasil menyalih pinder di lap ke-3. Kemudian pada lap ke-4 Maverick Finales yang berada di posisi ke-5 tergelincir pada tikungan antara sektor 2 dan ke-3. Pada lap ke-7 Enea Bastian ini mengalami kecelakaan usai tergelincir di tikungan ke-3. Mesin motor Bastian ini sempat mengeluarkan api akibat insiden tersebut. Sementara hingga lap ke-12 Bagnaia masih terus memimpin diikuti pinder dan Bezesi. Pada lap ke-18 Bezesi akhirnya berhasil menyalih pinder di posisi ke-2 dan kini memburu Bagnaia yang berada di depannya dengan gap 0,9 detik. Hingga balapan berakhir Bagnaia berhasil mempertahankan posisi terdepan dan menang MotoGP Belanda diikuti Bezesi dan Alex Espargaro yang secara dramatis menauli pinder di detik-detik terakhir. Bagi Bagnaia dan Bezesi ini merupakan podium kedua mereka di sirkuit asens setelah sesi sprint race pada Sabtu 24 Juni kemarin. Di sisi lain dalam balapan ini Mark Marquez memutuskan mundur sebelum race lantaran kendala kesehatan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.